Oke, kamu udah officially terlambat Aduh, dapatku sesak Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa Gak bisa sama sekali Wow, ada banyak orang disini Oke, oke, jangan gagal fokus Sudah, sudah, lanjut cari kereta aja Akan lebih baik lagi kalau semua orang tidak menatapku Apa ada ingus di hidungku sekarang? Sudah, sudah, fokus Cari kereta lagi Kamu udah janji gak bakal telat lagi loh Aku harus pikirkan beberapa alasan untuk ini Aku kehujanan Aku kepanasan Atau kepanasan meskipun kehujanan Duh, ayah Bukan, bukan, bukan Apalagi, apalagi, apalagi Aku harus kasih makan peliharaan piranhaku Aku lupa kunci keretaku Anjingku makan jam wakerku Ah, semuanya gak bisa dipercaya Bentar, bentar Lunggu bentar Kereta ini tidak akan kemana-mana tanpa aku Karena aku adalah masinisnya kan Wah, hahaha Oke, ayo kita cari kereta ini seharusnya ada di sekitar sini Nah, ini dia Ayo kita nyalakan kesayanganku ini Ladies and gentlemen Selamat datang di Christmas Express Alpha Omega Churn Kondisi cuaca di depan terpantau sangat baik Dan perjalanan akan lancar Kami mengantisipasi tekanan udara di kabin akan rendah kapan saja Masker oksigen tersembunyi di atas Wahahaha Bercanda Ini adalah kereta api bukan pesawat terbang Semua mesin sudah panas dan menyala Bersiaplah bangkit berdiri Karena kita akan berlangkah Selamat selamat siapa Omega Churn Selamat siapa Omega Churn Selamat hari nanti Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Tenah menonton! Tenah menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mulia, yang agung Tapi dia juga adalah Tuhan yang begitu dekat dan personal dengan setiap kehidupan kita Biarlah di hari ini saat kita merayakan kelahirannya Kita juga mengalami sang Raja Damai Itu memerintah atas setiap kehidupan kita Boleh pada pagi hari ini saya ajak kita tadahkan kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan Di tempat kita masing-masing Pagi hari ini biar damai-Mu memerintah atas kami Tuhan Mengalirlah damai-Mu Hatiku kuat karenamu Kejadian ku wajahi Ku kuat karena salibku Lebihi semua pikiranku Hidupku sangat mulia mengalir Mengalirlah damai-Mu Mengalirlah damai-Mu Ku kuat karena salibku Sama-sama Lebihi semua pikiranku Thank you Lord Hidupku sangat mulia Thank you Lord Thank you Lord Thank you Lord Terima kasih 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 Semua pikiranku Hidupku sangat mulia Sama-sama Kau rangkutku saat ku lelah Tanganmu yang tolongku Terima kasih Tuhan Kau berita dalam gelapku Engkau terang jiwaku Engkau yang sembuhkan luka Engkau Tuhan hidupku Mengalirlah tanganku Hatiku ku antarmu Jadi yang ku ajai Ku kuat Karena salingku Terima kasih Tuhan Berharga bagimu Yang janganmu Yang janganmu indah Percayai Yang terbang bagiku Terima kasih Tuhan Kau berita dalam gelap Terima kasih Tuhan 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 Dan damai yang membanjiri semua aspek kehidupan kita. Ijinkan suaranya itu menjadi suara yang terkuat dalam hidup kita. Memberitahu bahwa kejadian saudara dan saya itu begitu ajaib. Memberitahu bahwa Anda dan saya diciptakan menurut gambar dan rupanya. Memberitahu bahwa Anda dan saya dicintai lebih dari apa yang bisa kita pahami. Mengingatkan kita semua bahwa Anda dan saya lebih dari orang-orang yang menang. Kita bukan orang yang kalah, kita bukan pejundang. Kita bukan orang-orang yang sudah di ujung tanduk. Tapi saat di ujung tanduk pun, dia lebih dari segera mampu untuk turun tangan. Menjama setiap kehidupan saudara dan saya pagi hari ini. Oleh karena itu bersama-sama pagi hari ini, boleh kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dia ingin datang ke rumahmu. Dia mau bekerja dalam hidup saudara dan saya pagi hari ini. Sekamu dengan tangan terangkan kita respon di keberadaannya di tengah-tengah kita pagi hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! terima 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 menonton! Marinya ikan bersama malam kudus. Malam kudus suni sedang ditanggu kebenar. Kudus tanpa manusia telah datang di dunia. Kudus tanpa manusia telah datang di dunia. Kudus tanpa manusia telah datang di dunia. Bersama dengan orang-orang di sekitar Eh saya tahu pagi hari ini ada teman-teman dari Joy Kids Dari Atmosphere dan juga dari Alpha Omega School Ada juga parents disini yang ada Boleh kasih tepat tangan yang luar biasa Buat Anda semuanya masing-masing pagi hari ini Oh lagi sibuk pegang lilin ya Tidak apa-apa Bapak Ibu sudah sekalian Silahkan dikeluarkan handphonenya Silahkan foto selfie Bareng dengan orang-orang di sekitar Anda Sebanyak mungkin post them on social media Jangan lupa go ahead Sampai jumpa Terima kasih selamat menikmati 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 dipaksa untuk memberi. Kalau Anda merasa terpaksa di gereja ini, more than welcome untuk gak memberi di gereja ini kalau Anda merasa terpaksa. Tapi kalau Anda adalah orang yang mengerti bahwa memberi adalah hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, more than welcome untuk terlibat dalam pemberian ini. Bapak-Ibu sungguh-sungguh Tuhan, ada satu ayat yang saya pin-share sama saudara-saudara dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayatnya berkata seperti ini. Boleh gak kita baca ayat ini sama-sama? Ayatnya berbicara seperti ini. Sama-sama ya. Mari. Satu, dua, tiga. Karena begitu besar kasih hal akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Surah ayat ini menjelaskan kepada kita gini Tuhan itu sangat mencintai saudara dan saya. Pribadi lepas pribadi. Sangat begitu besar kata-katanya. Sangat begitu besar kasih hal kepada dunia ini. Sampai ini yang dia lakukan. Dia korbankan anaknya. Setelah, love always requires sacrifice. Kasih itu selalu membutuhkan pengorbanan. Nah, waktu Tuhan itu ngajarin kita untuk memberi sebetulnya Tuhan itu kepingin ngajarin kita apa? Tuhan bukan mau duit kita tapi Tuhan itu kepingin hati kita. Dan lewat kita belajar memberi, kita itu sedang belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kenapa kita mesti mengasihi Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kita rayakan Natal ini adalah momen di mana Tuhan mencintai kita. Sampai dia relahkan anaknya yang tunggal datang ke dunia buat saudara dan saya. Nah, Bapak ya, 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 Bapak ya. So, saya tahu kondisi kita bisa macam-macam. Sebagian dari saudara-saudara adalah orang yang stay fit fully dalam pemberian. Hey, mari kita terus bertumbuh bersama-sama dalam mencintai Tuhan. Sebagian dari saudara, Anda adalah orang yang belum pernah, gak terbiasa memberi. Ayo kita belajar sama-sama. You know, pelan-pelan belajar memberi. Nah, kalau saudara tanya, Esra, di gereja ini pemberian itu dibuat apa? Duitku kalau habis aku kasih ke gereja dibuat apa? Saudara perlu tahu, semua yang kita bisa lakukan ini, ini adalah dari persembahan saudara-saudara. Kita bisa bernyanyi, berdoa, mendengarkan pesan firman Tuhan baik secara on-site maupun online. It's because of your giving. Saya tahu, ada jemaat-jemaat yang on-site dan juga ada jemaat-jemaat yang online yang faithfully giving. Terus memberi setiap minggu. Dan ini semua kita bisa kerjakan karena pemberian Anda semua. Dan bahkan kalau saudara tadi bisa lihat, kita bisa merayakan Natal ini pun, semua kreativitas bisa ada. Vespa gak kita beli sih. Vespa kita pinjam. Bapak-Ibu seringkas Tuhan. Cuman ininya pun juga dibangun. Mendatangkan malaikat untuk mau terbang di sini, itu butuh biaya. Tuhan gak bisa dibayar, tapi malaikat kadang bisa dibayar. Mungkin gitu saudara ya. So, I mean like, it's all. Ini semua dapat kita lakuin, it's all because of your giving. Bapak-Ibu seringkas Tuhan. So, pemberian saudara dimaksimalkan untuk membangun banyak kehidupan. Dan lewat pemberian Anda, kita bisa nulis lagu, kita bisa ngerekam lagu. Pesan firman Tuhan dibagikan kemana-mana, sehingga banyak orang boleh ngerti ada Tuhan yang mengampuni dosa. Ayo sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan kami, boleh terlibat. Kami berdoa lewat pemberian kami. Kami juga makin belajar, mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami yang memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan asyus, Anda bisa memberi dalam bentuk... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau Anda membawa anak-anak kecil, Anda boleh arahkan anak-anak saudara di gedung Joy Kids di sebelah, karena mereka juga punya kegiatan untuk jam sekarang-sekarang ini. Dan sementara mereka juga sebentar sore, mereka punya kegiatan yang bakal seru sekali. So kalau saudara bawa anak-anak kecil, Anda bisa antarkan mereka ke ruangan Joy Kids, di sana akan ada hal-hal yang seru yang saya percaya akan menolong kehidupan mereka semua. Oke. Saya ingin menyapa Anda semua di jam ibadah yang ke-10 ini. Jam ibadah 10, maksudnya sudah sering kasih Tuhan. Saya percaya Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Selamat pagi semuanya! Boleh saya dengar suaranya lebih semangat lagi. Selamat pagi semuanya! Tidak lupa saya ucapkan Merry Christmas buat Anda semua, Anda yang baru pertama kali hadir, yang sering hadir, ataupun yang lama tidak kumpul, dan kita bisa kumpul sama-sama. Welcome! Bapak-Ibu sekalian Tuhan, welcome juga buat Anda yang mungkin adalah bukan Kristen, Anda dari latar belakang agama atau iman yang lain, entah Buddha, Hindu, Muslim, Katolik, atau apapun. Kita senang kita bisa duduk bersama-sama, bernyanyi bareng, dan mendengarkan sebuah pesan yang saya berdoa menginspirasi kehidupan kita semua. Judul dari pesan firman Tuhan hari ini adalah gini, Tuhan dilahirkan, diakhiri dengan tanda tanya. Bapak-Ibu sekalian Tuhan, tidak jarang orang itu tidak bisa menelakah apa yang terjadi di hari Natal. Ketika kita merayakan Tuhan yang lahir di dunia ini, tidak jarang di antara kita tidak bisa menerima akan hal ini. Sebagai naris, saudara-saudara mungkin adalah orang yang diem, dan udahlah gak usah dibahas. Tapi sebagian yang lain lagi, saudara mungkin berpikir dan bertanya. Nah, saya berharap hari ini bisa menolong saudara. Apakah masuk akal Tuhan itu bisa dilahirkan? Bagaimana suatu Tuhan itu bisa dilahirkan? Kalau Tuhan dilahirkan, sebagian dari kita mungkin kita bisa berpikir gini, kalau Tuhan itu dilahirkan, berarti Tuhan itu ada hidup mulainya. Karena orang kalau lahir, berarti kehidupannya itu dimulai waktu dia lahir. Dan kalau ada mulainya, berarti dia juga akan ada berhentinya. Karena kalau ada orang dilahirkan, biasanya ada kematian dan kemudian kehidupannya selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan ini? Kalau Tuhan adalah ciptaan, kalau dia dilahirkan, berarti kan dia ciptaan. Kalau dia ciptaan, bagaimana dia menciptakan dunia dan alam semesta? Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini bisa muncul dari dua kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang berpikir bahwa gini, Tuhan itu ada awalnya dan ada akhirnya. Lalu, saudara membayangkan, Tuhan ini cuma seperti manusia biasa. Nah, yang berikutnya, pertanyaan ini juga muncul dari orang yang berpikir bahwa gini, Tuhan itu sungguh ajaib, dia itu sampai bisa memilih untuk ke dunia, itu muncul dalam bentuk seperti saudara dan saya. Dan dia milih dengan cara datang, dengan cara adalah ini, saudara, lahir. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua perbedaan ini muncul dalam pikiran setiap kita bisa, siapapun, saudara. Nah, di jaman Yesaya, ketika orang-orang Israel itu lagi dihadapkan dengan pembuangan, dan hidup tertawan, mereka itu juga berpikir, Tuhan ku itu seperti apa sih? Tuhan yang aku sembah itu seperti apa? Apalagi di jaman dulu, Yesus belum lahir ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian, Yesaya menulis, saya berharap saudara, perhatikan ayat ini, karena dalam satu ayat ini saja, ayat ini punya makna yang sangat keren sekali. Yesaya Fatsal yang kelima puluh tujuh, ayat yang kelima belas. Oke, kita baca ayat ini sama-sama ya, yang di atas, yang di bawah, depan sampai belakang, ayo kita lihat ayat ini sama-sama, mari. Satu, dua, tiga. Sebab, beginilah firman yang maha tinggi, dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk apa saudara? Selamanya, dan yang maha kudus namanya. Ini kata-katanya, aku bersemayam di tempat tinggi, dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk, dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, kalau saudara bingung, gimana ya? Ayat ini kan berkata, aku bersemayam di tempat tinggi, dan di tempat kudus, tapi juga bersama dengan orang-orang yang remuk. Saudara bisa bayangkan ya, dua hal ini sangat beda lokasinya. Yang pertama adalah, tempat yang maha tinggi, yang kudus, tapi kemudian juga dengan orang-orang yang remuk. Orang-orang yang biasa. Ini adalah dua kondisi yang bisa membuat kebingungan. Nah, penjelasan kebingungan buat kita adalah gini, kalau saudara bingung, saudara perlu tahu bahwa gini, Tuhan yang saudara dan saya sembah, itu adalah Tuhan yang maha hebat. Boleh katakan sama-sama maha hebat. Satu, dua, tiga. Maha hebat. Tuhan yang saudara dan saya sembah, dia itu adalah Tuhan yang maha hebat. Dia itu gak ada awalannya, dan juga gak ada akhirnya. Saya kasih tahu saudara sekali lagi, meskipun Yesus lahir di dunia, tapi bukan itulah awal cerita Yesus. Bukan itulah awalnya adanya Tuhan. Enggak. Justru Tuhan yang saudara dan saya sembah itu, tidak ada awalannya, tidak ada akhirannya, karena dialah yang awal dan yang akhir. Dia itu maha hebat. Maha hebat. Oleh karena itu kalau saudara lihat bersama-sama, ini yang dikatakan, bahwa Yesus sekalipun, sebelum dia lahir, dia ada bersama dengan Bapak. Kalau saudara lihat Lukas 10 ya, ayat yang ke-18. Saudara perhatikan kata-kata ini. Lukas 10, ayat yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Boleh gak ucapkan kata-kata ini sama-sama? Satu, dua, tiga. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kenapa Yesus ngomong gini? Akhirnya Yesus ke-18 menjelaskan bahwa gini, eh dari awal sebelum Adam dan Hawa ada, aku itu udah ada. Waktu iblis jatuh dari langit, gua itu ada di sana. Paham gak? Dia itu menjelaskan, dari awal aku ada, bukan bahwa setelah ini loh, setelah aku lahir dari Maria, baru aku ada gak kakak? Aku itu ada dari awal. Waktu iblis jatuh dari langit, sebelum Adam dan Hawa ada, aku sudah ada. Lalu kemudian lagi, Yohanes 17, ayat yang ke-5. Tulisannya berkata gini, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, perhatikan kata-kata ini, sebelum dunia ini ada, alias saudara, sebelum dunia ini terbentuk, Yesus ada bersama dengan Bapak. You know? Waktu dunia ini dibentuk, dia ada di sana. Yohanes 1, ayat 1-3 ini, perhatikan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun, yang telah jadi, dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesaya ini berusaha menjelaskan gini loh, Tuhan itu ada di tempat yang maha tinggi, maha kudus, tapi dia juga bersama dengan kita. Jadi dari awal, Tuhan itu ada, Yesus itu bersama dengan Bapak, nah saudara perlu tahu, ada bedanya antara Tuhan sama manusia, saudara mau tahu gak? bedanya apa? Beberapa diantaranya adalah ini, Tuhan sudah ada sejak dahulu, kita manusia baru diciptakan oleh dia. Oke? Tuhan itu adalah kebutuhan kita, sedangkan kita membutuhkan dia. Tuhan itu kekal, gak ada awalnya, gak ada akhirnya, karena dialah awal dan dialah akhir, kita manusia ini terbatas waktu, ada umur, lahir, ada usianya, meninggal dunia. Tuhan itu paha kuasa, kalau kita ini kuasanya terbatas. Tuhan itu maha tahu, kalau kita pengetahuan kita terbatas, makanya kita langganan sama yang namanya, Mbah Google, betul saudara. Kenapa? Karena kita terbatas, itu buktinya kan? Nah, Tuhan itu maha hadir, kita ini terbatas dengan ruang dan waktu. Saya kasih saudara contoh, saya tahu kita hidup di zaman sekarang internet, apalagi kemarin habis covid, ada online service, kalau saudara gak bisa ngikutin secara fisik, saudara ngikutin dari online, atau kalau saudara meeting, sekarang ada yang namanya zoom, dan waktu saudara gak bisa hadir meeting secara fisik, kadang diizinkan untuk ikut zoom. Nah, Bapak ya, tapi itu pun tidak membuat kita ini maha hadir. Karena apa? Kita cuma bisa dengar, kita cuma bisa lihat, tapi fisik kita gak ada di sana. Betul gak? Waktu saudara video call, oh saudara gak tahu apa yang terjadi di belakangnya kamera kan? Betul kan? Kalau gak saudara suruh orangnya puter, ya apa ya? Bapak ya, maksudnya ngasih Tuhan? Nih, nah, saya kepingin ajak saudara bersama-sama, dan ini penjelasan Yesus ini, yang membuat kita semua tahu bahwa, Tuhan kita tuh Tuhan yang hebat. Dia tuh maha hadir. Kalau saudara saat ini, saudara berdoa, ada berapa yang percaya, dimana dua tiga orang berkumpul, disitu Tuhan ada, yang percaya katakan yes? Waktu saudara berdoa, misalnya buat keluarga Anda, di luar kota, atau di luar negeri jauh sana. Saat Tuhan ada bersama dengan saudara di sini, dia juga ada bersama dengan keluarga saudara, yang lagi saudara doakan jauh di sana. Yang percaya katakan yes? Kenapa? Karena dia tuh maha hadir. He's omnipresent, he's everywhere. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, ini dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Saudara perlu tahu, one God's idea, is bigger than our one thousand ideas. Satu idenya Tuhan, itu jauh lebih besar daripada seribu ide kita. Bapak, Ibu, itu mau dilahirkan, karena dia nunjukkan ini loh, aku cinta sama kamu, dan kamu juga perlu tahu, kamu itu ajaib. Kalau Tuhan itu lahir, ajaib, saudara perlu tahu, kelahiran saudara pun itu ajaib. Nah, Tuhan itu mau menyatakan keajaibannya. Perhatikan kata-kata ini tadi ya, dalam kitab Yesaya. Aku bersemayam di tempat tinggi, dan di tempat kudus, tapi juga bersama dengan orang-orang yang remuk. Kok bisa? Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu maha. Yang setuju kata-kata Yesaya. Yang setuju kata-kata Yesaya. Tuhan itu apa, saudara? Maha. Dia maha hadir. Dia ada di tempat yang maha tinggi, tapi dia juga bersama dengan saudara dan saya yang remuk. Nah, ini caranya kayak gimana? Oleh karena itu, Tuhan itu ingin menjelikkan mata kita. Karena kita seringkali gak paham. Oleh karena itu, Lukas 2, ayat 6, sampai yang ke-7. Natal kita rayakan. Ini, karena Tuhan ingin menjelikkan mata kita. Aku ini bersama dengan kamu. Emmanuel. God is with us. Tuhan bersama dengan kita. Kita baca Lukas 6, sampai yang ke-7 ini ya. Mari, 1, 2, 3. Ketika mereka disitu, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Soalnya dikasih Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan, Dia menjalani proses dilahirkan. Kenapa? Karena ini Dia mencintai kita. Dan Dia ingin menunjukkan kepada kita. Kejadian kita itu ajaib. Saya ingin ajak saudara-saudara lihat bersama-sama. Ada berapa di tempat ini, Yang pernah atau sedang punya handphone. Yang pernah atau sedang punya handphone. Boleh tolong angkat tangan. Yang pernah atau sedang punya handphone. Saya rasa kita semua punya handphone. Tolong angkat tangan dingin-dingin dong. Yes, yang di atas, yang di atas juga. Yes, yes. Oke. Saudara lihat ya. Handphone itu makin hari makin canggih. Betul lah? Ya kan? Dulu gak bisa foto. Sekarang bisa foto. Bisa video. Sekarang bisa broadcast. Bisa live. Streaming. Tambah lama handphone tambah canggih. Nah Bapak Ibu suruh kasih Tuhan. Kecanggihan sebuah produk. Itu seringkali membuat. Perhatikan. Yang pembuatnya itu dapat pujian. Kalau Anda pakai handphone Apple. Produknya Apple. Uh. Ditanya. Siapa yang bikin? Dipuji. Yang desain itu hebat. Kalau Anda pakai Android. Lalu dilihat. Siapa yang bikin? Pabriknya hebat. Kecanggihan mobil elektrik. Dilihat. Uh. Yang bikin siapa? Ketahanannya. After sale servicenya. Mereknya apa? Dicari. Karena mereka yang bikin. Kemampuan pesawat bisa terbang. Lalu kemudian ketangguhannya. Dilihat. Mereknya apa? Itu siapa yang bikin? Mempelajari kamera canggih. Kemampuannya. Uh. Orang lihat. Mereknya apa? Siapa yang bikin? Nah. Tahu gak saudara? Semua mata boleh perhatikan saya. Anda dan saya. Itu diciptakan. Tubuh kita itu keren. Coba boleh gak lihat orang sebelah saudara? Kanan kiri saudara? Punya mata gak? Coba lihat matanya. Ya. Bapak Ibu suring kasih Tuhan. Sebagian mungkin pakai soft line. Membuat matanya punya warna. Bapak Ibu suring kasih Tuhan. Yang lain lagi bawaannya matanya berwarna. Tahu gak? Mata kita itu diciptakan Tuhan ajaib. Mata kita itu diciptakan Tuhan itu keren. Mata kita itu bisa ngerti depth. Dalamnya. Bisa ngerti dimensi. Bapak Ibu suring kasih Tuhan. Saya masih ingat sekali. Zaman dulu. Waktu pembangunan di belakang. Saya sama adik-adik. Saya suka main sama tukang. Dan kita belajar lempar batu bata. Surah. Batu bata itu bisa dilempar dari lantai satu ke lantai dua. Yang di atas bisa terima batu bata itu karena apa? Punya mata. Surah lihat ya. Orang kalau olahraga. You know. Bola dipukul. Bolanya terbang tinggi. Lalu kemudian bolanya bisa ditangkap. Why? Karena ada mata. Bola ditendang. Oh. Orang bisa jaga gawang. Supaya bolanya gak masuk. Why? Karena punya mata. Bapak Ibu suring-suring. Mata kita bekerja dengan luar biasanya. Lalu bekerja sama dengan bagian tubuh kita yang namanya adalah otak. Dan otak itu membuat kita punya sensor motor ke semua otot-otot kita. Lalu memikirkan apa yang harus dilakukan. Sudara. Tubuh saudara dan saya itu ajaib. Bapak Ibu suring kasih Tuhan. Dan coba Anda pertimbangkan ini. Suatu ketika saya ingat sekali di kelompok sel saya bertahun-tahun yang lalu. Kita itu pernah membuat sebuah baju kaos. Dan kaos ini terinspirasi dari sebuah tulisan yang sangat keren sekali. Dan ini yang kita gambarkan. Sudara tahu gak? Kalau sudah perhatikan ya. Anda dan saya itu bisa jadi embryo. Bisa jadi bayi dalam menurut seorang wanita. Itu ajaib loh. Datangnya dari mana? Datangnya dari adalah dari sel telur pria. Yang jumlahnya banyak sekali. Dan dari banyaknya itu. Cuman satu yang ketemu. Dan kemudian satu itu jadi. Hebat gak sih? Loh itu hebat saudara. Satu sel telur itu ketemu. Jadi dari sekian banyak. Cuman satu. Dan dari satu sel itu kemudian. Jadi jadilah embryo. Tahu-tahu bisa muncul. Loh perhatikan saya. Detak jantungnya ada. Loh dari mana ini? Tubuhnya ada. Kepalanya mulai terbentuk. Dari mana ini? Tangannya mulai kelihatan. Kakinya kelihatan. Jarinya mulai terbentuk. Matanya ada. Hidungnya ada. Mulutnya ada. Dari mana ini? Bapak-Ibu saudara. Tahu-tahu lahir. Keluar dari perut seorang wanita. Dengan cara apapun. Sesar ataupun normal. Bapak-Ibu saudara. Ini sesuatu hal yang ajaib. Dan tahu gak saudara? Keajaiban kelahiran kita. Itu adalah bentuk keajaiban dan kehebatannya Tuhan kita. Yang percaya katakan yes. Sebuah produk hebat karena penciptanya. Sama kita manusia hebat. Karena apa? Pencipta kita itu luar biasa. Oleh karena itu. Waktu Tuhan mau datang ke dunia. Tuhan bilang. Aku gak usah pakai cara yang lebih aneh lagi. Aku lahir dari perut wanita. Itu sudah luar biasa. Itu sudah cara yang luar biasa. Kompleksitas dan keunikan itu bicara banyak mengenai penciptanya. Bapak-Ibu saudara. Sampai ada seorang penulis. Perhatikan saya ya. Saya tahu kadang orang naik sama kita. Eh di gerejamu itu kadang ngikut orang-orang yang bukan Kristen. Oh ya memang. Dan kita lakukan dengan sengaja. Penulis berikutnya yang akan saya bacakan buat saudaranya adalah penulis yang bahkan tidak terlalu percaya Yesus itu adalah Tuhan. Tapi saudara tahu apa yang dia katakan. Ini yang dia katakan. Next to human spirit. Human body is the most marvelous of God's creation. Berikutnya. Selain manusia itu punya roh. Tubuh fisik manusia itu. Itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat hebat dan luar biasa. Orang ini gak percaya Yesus sebagai Tuhan ya. Tapi orang ini bisa mengatakan tubuh fisik manusia itu keren dan luar biasa. Karena apa? Karena penciptanya keren dan luar biasa. Dan menurut saya tubuh kita, jiwa kita, roh kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat hebat. Dan jauh sekali dalam lubuk hati manusia diciptakan ada benih kekekalan. Ada roh. Supaya roh kita bisa konek sama rohnya Tuhan. Bapak, Ibu, saya kasih Tuhan. Nah bagian yang ketiga adalah gini saudara. Kita ini kan diciptakan untuk bisa gini lahir gitu kan. Nah waktu kita lahir kita semua pasti punya yang namanya adalah ini saudara. Tanggal ulang tahun. Betul gak? Yang pernah ulang tahun boleh tolong angkat tangan ya. Yang pernah ulang tahun tinggi-tinggi. Yang pernah ulang tahun semua pernah ulang tahun. Kalau saudara gak pernah ulang tahun nanti kita buat perayaan sendiri ya. Setiap tanggal 30 Februari kita rayakan ulang tahun saudara. Tanggal 30 Februari datenglah ke sini kita rayakan. Kalau pas ketemu tanggalnya ya. Kita tunggu saudara-saudara. Nah Bapak, Ibu, saya kasih Tuhan. Waktu saudara ulang tahun apa yang saudara lakukan? Waktu saudara dikasih kwetar lalu kemudian lilin dinyalakan. Ini yang budaya orang seringkali lakukan adalah gini. Saudara tutup mata, anda make a wish. Apa yang saudara inginkan terjadi. Apa yang saudara ingin lihat. Nah Bapak, Ibu, saya kasih Tuhan. Kalau di dunia barat. Di momen natal seperti ini. Itu adanya orang bikin namanya Christmas list. Wish list. Mereka menentukan apa yang harus mereka kerjakan. Apa yang mereka mau lihat. Nah Bapak, Ibu, saya kasih Tuhan. Saya juga ingin saudara lihat bersama-sama. Kadang kita jalani hidup kita. Kita punya list permintaan. Dan seringkali list permintaan ini seputar keinginan kita, kebutuhan kita, berkaitan dengan ekonomi kita, duit kita. Pokoknya kesukaan kita. Tapi natal 2024 ini izinkan AOC ngajak anda merayakan natal. Menyadari kenyataan ajaib Yesus dan kejadian diri kita ini ajaib. Dengan punya beberapa permintaan sama Tuhan. Saya kepingin ngajak saudara punya beberapa permintaan sama Tuhan. Ada cukup tiga permintaan saja. Saudara tahu yang permintaan yang pertama adalah apa? Kita bukan cuma perlu minta, it's okay kok. Saudara mau minta, Tuhan berkati aku dengan duit yang banyak. Tuhan berkati keluarga ku. It's okay, it's all good. Tuhan berkati pelayananku. Tuhan berkati studiku. Bagus. Tapi ada perlu tiga pertanyaan. Permintaan. Yang kalau saudara minta ini sebenarnya baik dan menarik. Apa? Yang pertama adalah gini. Kita perlu belajar minta sama Tuhan. Tuh gini. Tuhan, ajari saya bersyukur bisa kenal sama Tuhan. Ajari saya apa saudara? Bersyukur. Bersyukur untuk apa saudara? Bisa kenal sama Tuhan. Katakan sama-sama. Bersyukur bisa kenal sama Tuhan. Satu, dua, tiga. Kenapa, Esra? Saya kasih tau anda ya. Karena gak banyak orang bisa kenal Yesus itu adalah Tuhannya. Sudah dibilangin bola balik. Udah diajarin. Udah lihat mujisatnya. Tapi kenal Yesus secara pribadi dalam hatinya gak bisa. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata. Kalau bukan karena roh kudus berkemuran. Kita ini gak bisa ngerti Yesus adalah Tuhan. Hari ini, kalau saudara merayakan Natal. Saudara duduk di tempat ini. Saya gak tau latar belakang saudara seperti apa. Tapi kalau saudara bisa sampai mengerti. Wow. Yesus itu keren ya. Bisa ada di tempat yang maha tinggi. Bisa juga mau bersama dengan kita. Saya doa. Anda bisa punya hubungan pribadi ini sama Yesus. Dan kalau saudara bisa punya hubungan pribadi sama Yesus. Bersyukurlah kalau anda bisa kenal dia. Bersyukur. Karena banyak orang dikasih tau berulang kali gak bisa. Orang lain lagi berusaha dideketin. Mereka lihat mujisat. Tapi gak bisa kenal secara pribadi sama Tuhan. Bapak-Ibu saya kasih Tuhan. Bisa jadi Kristen belasan tahun. Tapi belum tentu punya hubungan pribadi sama Tuhan. Oleh karena itu. Ini kita perlu minta sama Tuhan. Tuhan. Salah itu wish list saudara. Salah itu permintaan saudara. Minta lah Tuhan ajarin aku bersyukur bisa kenal Tuhan. Bersyukur bisa kenal Tuhan. Dan buat aku semakin kenal Tuhan di hari-hari ke depan ini. Mungkin 2025 Anda bisa berdoa Tuhan. Buat aku belajar bisa baca Alkitab. Lebih lagi dong. Daripada cuma scrolling Instagram, TikTok, dan Facebook. Tapi like I want to know you deeper. Bapak-Ibu saya kasih Tuhan. Nah ini yang kedua adalah gini. Kalau tadi yang pertama ajarin saya bersyukur bisa kenal Tuhan. Yang kedua adalah gini. Ajarin saya mengagumi Tuhan setiap hari. Ajarin saya mengagumi Tuhan setiap hari. Katakan bersama-sama mengagumi. Satu, dua, tiga. Setelah. Ada berapa yang punya pasangan. Yang punya pasangan boleh tolong angkat tangan ya. Boleh tolong angkat tangan. Yes. Oke. Yang punya anak. Yang punya anak boleh tolong angkat tangan ya. Oke. Ada berapa diantara saudara yang kalau saudara lihat pasangan saudara. Kadang rasanya juga ya biasai. Bener gak sih? Yang merasakan ya biasai. Tolong angkat tangan. Yes. You know. Ada berapa yang kalau lihat pasangannya setiap hari itu merasa. Aduh. Kamu itu kok luar biasa. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Wow. Satu jujur. Oke. Yang lain jujur. Terima kasih. Yang lain. Sudah biasa gitu ya. Bapak-Ibu seringkasi Tuhan. Saya menikah 19 tahun. Kalau lihat pasangan saya. Kadang saya tuh gangguin dia itu kan. Saya bilang. Saya. Aku ini bersyukur ya. Kenapa? Punya bojo cek ayu. Woy. Seneng gitu kan. Oh. Tapi kadang. Saya. Saya. Kamu tuh cek basi nih. Bapak ya. Terima kasih Tuhan. Kadang kita gak bisa mengagumi pasangan kita. Sama loh. Sama Tuhan juga kayak gitu. Bener gak sih? Ini. Kadang kita gak bisa mengagumi Tuhan setiap hari. Tuhan. Tuhan. Hidupku kok cek susahnya. Tuhan. Tuhan. Hidupku kok berat sekali. Hei. Sampai kita nih kehilangan kekaguman kita sama Tuhan. Saya kasih tau. Istri saya sekarang setiap hari itu olahraga. Dulu istri saya tuh sering ngomel. Katanya badan saya tuh bau. Kalau sehari mandi. Misalnya dari pagi sampai sore. Sore. Saya cepetan mandi lagi. Kamu tuh bau. Oh. Wow. Saya pikir saya tuh selalu bau. Setiap kali saya pulang dari kantor. Dari pergi. Dia bilang. Saya cepetan mandi. Kamu tuh bau. Kalau saya mau pergi malam. Tanpa mandi dulu. Saya. Ngisin-ngisin. Bau. Saya pikir. Yang wangi itu cuma istri saya. Tidak ada orang yang lain. Tapi saudara tau apa yang terjadi. Waktu dia olahraga setiap hari. Saya tuh mambu bakwan setiap hari. Karena bau keringetnya. Ternyata juga basin. Yang setuju katakan. Yes. Saya bisa ngomong gini. Karena istri saya gak ada disini. Saudara-saudara. Nah. Tapi. Bapak. Lebih daripada saya ngomong. Saya. Aku mambu bakwan kapasari setiap hari disini. Lebih daripada saya ngomong gitu. Saya ingin berkata. Hey. Tapi aku punya istri yang sangat cantik. Aku punya istri yang luar biasa. Why? Karena kita perlu belajar mengagumi. Sama halnya dengan Tuhan kita. Saya tau kok. Dalam perjalanan hidup ini. Tidak semuanya selalu mulus. Yang setuju katakan. Yes. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Memberikan kita kekuatan. Memberikan kita semangat. Memberikan kita gairah. Memberikan kita pengharapan. Kita perlu minta sama Tuhan. Tuhan. Ajari aku mengagumi Tuhan setiap hari. Apa ya sering dikagumi? Kalau pasangan kita kita lihat. Tapi kalau Tuhan. Aku gak pernah lihat Tuhan. Ijinkan saya berkata. Kagumi kasihnya. Yang gak pernah habis buat saudara. Kagumi kebaikannya. Yang selalu ada. Kagumi kesetiaannya. Yang walaupun kita gak setia. Dia tetap setia sama kita. Yang percaya katakan yes. Kagumi. Rencananya yang ajaib dan mulia. Yang seringkali kita cuma punya rencana A. Dia sudah punya rencana A sampai Z. Kita baru lihat A. Dia sudah punya gambaran yang jauh lebih besar. Ini. Tuhan. Ajari aku mengagumi engkau setiap hari. Ini perlu jadi wishlist kita. Ajari aku mengagumi Tuhan setiap hari. Bahkan. Minta Tuhan yang ketiga ini. Tuhan. Ajari saya menyadari bahwa ini. Saya tahu kata-kata ini jarang kita pakai. Dan jarang kita gunakan. Jarang kita ucapkan. Tuhan ajari saya menyadari. Tuhan menenun hidup saya untuk kemuliaannya. Katakan kata-kata menenun. Satu, dua, tiga. Lagi ya. Sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Saya tahu kata-kata ini jarang kita pakai loh. Apa sih menenun? Setelah Alkitab menjelaskan betapa dasyatnya Tuhan ciptakan. Tuhan tenun dan bentuk manusia. Sampai pakai kata-kata kiasan yang berbeda. Perhatikan ya. Tuhan menjadikan manusia di kitab kejadian 1 ayat 26. Menjadikan. Katakan sama-sama menjadikan. Satu, dua, tiga. Menjadikan itu dalam bahasa aslinya adalah asah. Artinya ini membuat, komit, mempersiapkan, bekerja, to fashion, to finish. Menyelesaikan. Tapi kemudian kejadian dua ayat yang ketujuh. Dipakai kata-kata ini. Kalau tadi Tuhan menjadikan kan. Kejadian dua ayat yang ketujuh ini. Tuhan membentuk. Katakan sama-sama membentuk. Satu, dua, tiga. Membentuk. Membentuk itu dalam bahasa aslinya adalah gini. Yatsar. Bukan nyasar. Tapi yatsar. Coba ucapkan sama-sama. Satu, dua, tiga. Yatsar. Saudara tau gak? Yatsar itu punya penjelasan dua. Yang pertama adalah ini, dengerin ya. Tupoter. Tupoter. Artinya membentuk bejana. Tupoter. Seperti bejana tanah liat. Saudara, kalau saudara lihat gambar ini ya. Tanah liat. Dilelehkan. Kemudian dibentuk. Jadilah sebuah bentuk. Kalau dia dari tanah liat biasa. Dengan tanah liat yang sudah dibentuk. Lebih ada nilainya mana? Yang biasa atau yang sudah dibentuk? Yang biasa apa sudah dibentuk? Nah, tapi kalau sudah dibentuk biasa. Saudara pernah lihat pot tanaman yang warnanya cuma coklat. Atau orange itu. Sama vas bunga. Yang dibentuk. Dijadikan sebuah vas yang cantik. Diwarna. Didesain dengan bagus. Murah yang cuma pot orange. Atau yang sudah. Eh, mahal yang pot orange. Atau mahal yang sudah jadi vas yang indah. Mahal yang mana? Mahal yang mana, saudara? Sama dengan kehidupan kita. Saya tahu kok. Semua mata boleh perhatikan saya sebentar. Yang duduk di sini. Waktu kita ngomong Tuhan mau membentuk. Menenun. Anda mungkin berkata. Esra, aku gak perlu dibentuk sama Tuhan. Yang perlu dibentuk Tuhan itu orang lain. Kalau aku, aku udah bagus. Bagus. Kayak tanah. Kita tuh bagus. Ketajian, saudara, ajaib. Yes. Tapi seperti tanah. Tapi waktu when God potters you. Ketika Tuhan membentuk, saudara. Dari cuman bejana yang kelihatannya simple. Dibentuk jadi lebih cakep lagi. Jadi sebuah vas yang cantik. Kemudian sama Tuhan dilukis. Diperindah lagi. Di situ Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupan, saudara. Gak heran. Kadang kita mikir gini loh, Esra. Hidupku ini kok susah ya. Aku nih padahal orangnya sudah baik. Padahal aku nih sudah. Anda mungkin Anda pikir Anda sudah baik. Tapi Tuhan punya rencana jauh lebih besar daripada rencana kita. Yang percaya katakan Yes. Bahkan ini, Esra. Kata-kata too fashion. Saya berpikir like, what is too fashion? Ada berapa di sini yang pakai baju? Yang pakai baju, tolong angkat tangannya. Semua pakai baju. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sudah lihat, baju kita ini terbuat dari apa? Kebanyakan material baju kita terbuat dari kain. Betul gak sih? Sudah kain itu kelihatannya kan biasa. Saya tahu ada klien yang dipegang, gatel. Tapi ada kain yang bagus. Ada kain yang kalau dipakai bisa adem. Ada kain yang gak bisa lungset. Gak bisa wrinkle. Selalu ada kain yang dipakai adem. Tapi dengarkan saya. Gak ada satu pun diantara kita. Yang kalau pergi mau bilang gini. Udah-udah gak ada baju gak apa-apa. Ambilin aku kain 2 meter, bebet gue. I'm fine. Gak ada yang pergi kemana-mana bebetan kain. Gak ada. Saudara maunya apa? Pakai-pakaian jadi. Yang setuju katakan Yes. Meskipun para wanita-wanita. Kalau pergi ke pesta. Bajunya seperti bebetan kain. Tapi persiapannya 2 jam minimal. Ayo taruhan berapa? Saudara itu yang sampai sekarang saya gak paham soal wanita. Tahu gak sih? Wanita-wanita. Yang wanita boleh tolong angkat tangan. Yang wanita-wanita. Terima kasih. Yang wanita-wanita ya. Kalau pergi ke acara apapun. Modelnya kan pasti mirip. Rambutnya mirip-mirip. Make up-nya mirip-mirip. Tapi persiapannya selalu lama. Dalam hati saya kini. Tuhan kenapa ya makhluk yang satu ini. Modelnya lo yang pancetai. Persiapannya suwe ini setengah mati. Suami-suami yang merasakan apa yang saya rasakan. Saya sampai mikir. Tuhan gak ada tak. Week dan juga make up. Yang tinggal pancet. 2 menit jadi. Gak perlu kayak sece. Modelnya lo podohai. Tapi gak ada satu pun diantara kita yang mau keluar dengan bebetan kain. Kita semua maunya pakai baju. Karena apa? Dengarkan saya baik-baik. Kain itu bisa mahal. Kain bisa mahal. Tapi kain harus dipotong. Ada patternnya. Ada polanya. Kain harus dijahit. Kain harus dikombinasikan. Ada yang patternnya ada yang slim fit. Ada yang patternnya ada oversize. Dan itu yang membuat kain itu jadi punya nilai yang mahal. Karena apa? Kain itu diproses. Jadi sebuah pakaian yang keren dan luar biasa. Sama juga ahliah dengan kehidupan saudara. Kejadian saudara ajaib. Anda seperti kain yang baik yang Tuhan ciptakan. Tapi Tuhan mau membentuk saudara. Mau menenun saudara. Karena ada perkara besar yang dia mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Bapak ibu saudara juga saudara. Oleh karena itu saya kepikir ngajak saudara semua di tempat ini. Kalau Anda mungkin adalah orang yang baru. Datang ke gereja pertama kali. Saudara purtawi ini. Kita pernah mengucapkan ini. And we would love to remind you again and again. God love you just as you are. But He won't leave you just as you are. Tuhan sayang saudara apa adanya Tapi Tuhan gak mau Membiarkan saudara apa adanya Dia mau membentuk saudara Jadi manusia Yang makin serupa dengan Tuhan Bapak ya bos dikasih Tuhan Saya punya anak dua orang Umur 18 sama umur 16 Saya sering ngobrol Sama anak saya Baik Claudia maupun Sky Dan waktu kita ngobrol Gak jarang saya ngomong sama mereka gini Guys Kamu dengerin daddy ya Kadang saya punya plan Buat mereka Waktu Claudia mau berangkat sekolah Saya ceritain Impian saya, gambaran saya Waktu Sky lagi Pele-pele jurusan Saya cuma bisa nyelitain Gambaran saya ke depan Tapi saya bilang At the end It's your choice At the end It's your choice But I have to tell you Gambaran ke depan Supaya apa? Supaya anak-anak punya gambaran Karena setiap orang tua Punya pemikiran yang baik Buat anak-anaknya Yang setuju katakan dia Sama Tuhan itu juga Kayak gitu Dia punya pemikiran yang baik Buat saudara dan saya Dia punya rencana Dia punya maksud yang baik Buat setiap kita Bapak Ibu singkas Tuhan Kadang kita bisa gak ngerti loh Tuhan itu cara kerjanya kayak gimana Tapi dia gak pernah meninggalkan saudara Dia selalu peduli Dia selalu memperhatikan Ada seorang penulis Yang mencoba Membuat catatan Bagaimana kalau Tuhan itu bicara kepada kita Sebagai anak-anak Anak-anaknya Dan seorang penulis ini Mengungkapkan catatan ini Setelah perhatikan Tuhan mau bicara kepada manusia Dengan cara kayak gini Anakku tersayang Manusia seringkali sangat bingung Dengan caraku bekerja Mereka pikir pekerjaanku adalah Melepaskan mereka dari semua kesulitan Aku harus memperbaiki setiap kondisi buruk Dan membuat setiap keadaan jadi sempurna Maaf Itu bukan tugasku Aku akan memperbaiki Beberapa dari keadaanmu Tetapi kamu tetap akan mendapat Sejumlah persoalan Kabar gembiranya adalah Bahwa jikalau kamu mengenal aku Kamu akan mengetahui Bahwa aku selalu bersamamu Aku akan membimbingmu Melewati kesukaran-kesukaran Dan keluar dari sisi yang lain Anggaplah itu kehidupanmu sebagai Sebuah hutan belukar Dan aku akan membimbingmu Aku tidak akan mengubah hutan belukar itu Jadi Disneyland Namun aku akan membimbingmu Memproses setiap kita Melakukan hal-hal yang luar biasa You know at the end dari khutbah ini Ada sebuah kesaksian Dari seorang jemaat di tempat ini Yang bertumbuh Menurut saya Dibilang lama banget juga enggak Dibilang baru banget juga enggak Tapi satu pribadi ini adalah Pribadi yang menurut saya Ngalamin perubahan yang sangat luar biasa Di dalam Tuhan Teman ini namanya adalah Tia Dan Tia punya kisah kehidupan yang menarik Saya kepingin ajak sudah lihat bersama-sama Silahkan tim multimedia Halo nama aku Tia Dan aku bergereja di AUCDPU Sejak tahun 2017 sampai sekarang Yang sudah kenal aku dari lama Pasti tahu bahwa aku dulu Datang ke gereja itu cuma setahun dua kali aja Waktu Natal dan Pasca Lebih parahnya lagi Aku dulu merasa males banget Untuk datang ke gereja Sampai waktu itu Pacarku yang seorang Buddha aja Yang malah ngingetin aku untuk ke gereja Udah gitu Kalaupun aku datang Aku akan sengaja datang terlambat Ya supaya enggak harus lama-lama di gereja Datang langsung firman Selesai pulang Lanjut aktivitas lagi Di tahun 2017 Aku putus dari pacaran Waktu itu aku merasa sangat hancur Dan terpukul Di momen berat itu Temenku ngajakin aku Untuk datang ke Alpha Omega Church Dan ikut komsel Waktu itu hati aku berat juga Jadi ya aku iakan Toh temenku juga nemenin aku Dan setelah gereja Kita bisa hangout juga Seperti yang aku bilang Aku bukan pertama kalinya ke gereja Udah sering sih Tapi di momen itu Sesuatu berasa beda Waktu aku datang ke Alpha Omega Church Aku merasa damai dan tenang Aku merasa Tuhan benar-benar memeluk aku Dan menyelimuti aku dengan cintanya Di momen di mana aku merasa sangat terpuruk Setelahnya aku mengambil langkah Untuk terus ikut komsel dan pelayanan Dan sampai hari ini Aku pelayanan asyur Entah gimana Dengan caranya yang begitu personal Aku merasa Tuhan terus menarik aku Untuk semakin mendekat kepadanya Dari yang tadinya aku setahun Cuma dua kali ke gereja Dan sangat males-malesan Makin hari aku mengenal Tuhan Aku merasa makin haus Dan aku pengen terus Untuk dekat dengan Tuhan Dan semakin aku mendekat Tuhan juga semakin menyatakan Dirinya ke aku Beberapa tahun terakhir ini Tuhan buka kesempatan buat aku Untuk area pekerjaanku Mengalami perkembangan yang pesat Walaupun semua pasti tetap ada Proses up and down-nya ya Sekarang pekerjaan juga membutuhkan Aku sering berpergian ke luar negeri Tapi walaupun di luar negeri Aku merasa bahwa aku selalu perlu Untuk online service AOC Dan tetap join konsel online juga Aku pengen terus untuk dekat Sama Tuhan Dan I want to be a better person Aku bersyukur banget Tuhan memampukan aku Untuk setiap hari saat teduh Dan karena aku merasa sangat diberkati Oleh renungan harian AOC Tiap hari aku share lah itu Di Instagram story Supaya follower dan teman-teman aku Juga bisa ikut membaca dan mengikuti Karena aku udah ngerasain cinta Kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidupku Aku juga kepingin orang lain Bisa merasakan hal yang sama seperti aku Males pasti pernah lah ya Tapi aku tetap berusaha konsisten Untuk menjalannya Ibarat kita sayang sama pacar Bangun tidur Buka mata Pasti pertama yang bakal kita cek Adalah mesegenya Sama dengan Tuhan Kalau kita benar-benar sayang sama Tuhan Bangun tidur Kita berdoa dulu Mengucap syukur Minta Tuhan buka hati kita Untuk bisa fokus Masuk ke hadiratnya Lalu baca Alkitab Kalau kita tahu Tuhan sayang sama kita Masa sih kita gak mau Luangkan waktu 5-10 menit aja Untuk Tuhan Bersyukur banget juga sekarang Online service sudah begitu mudah diakses Dan dimanapun aku berada Aku tetap bisa menjaga hubungan dengan Tuhan Aku merasa aku yang butuh Karena Yesus adalah sumber segala Ketenangan, kedamaian, ketenaran, kesuksesan semuanya Seperti Matius 6 ayat 33 bilang Carilah dulu kerajaan Allah Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Bulan Desember ini jujur membuat aku flashback kembali ke kehidupanku Yang dulunya aku cuma ke gereja waktu Natal dan Pasca Hari ini aku bisa di titik ini karena Tuhan Dia gak pernah lelah mengejarku, menangkapku Sampai aku bisa di titik ini Bener-bener suatu kehormatan buat aku Dari teman-temanku yang dulunya lebih rajin ke gereja daripada aku Tapi Tuhan malah memilih aku untuk menjadi anaknya yang bisa seperti sekarang ini Aku merasa sangat spesial di mata Tuhan Kasihkan runiannya terus menarik aku untuk mendekat kepadanya Thank you Alpha Omega Church dan Supercell yang jadi keluarga rohani yang luar biasa buat aku Buat Anda semua yang mungkin seperti aku Yang gereja yang cuma Natal dan Pasca Yang ke gereja cepat-cepatan dan males-malesan Jangan lupa bahwa saat kita ambil satu langkah menegat kepada Tuhan Tuhan lari 10 ribu langkah menegat ke kita Dia merangkul kita dan jadikan kita anak kesayangannya Ingat selalu Anda anak kesayangan Tuhan Yesus Saya gak tau kondisi saudara seperti apa hari ini Latar belakang saudara seperti apa Tapi saudara perlu tau Tuhan sayang sama saudara Seperti Tia mention Mungkin saudara ke gereja cuma setahun dua kali doang Atau mungkin ini pertama kalinya saudara datang ke gereja Dan saudara merasa aku gak layak datang ke gereja Tuhan gak mungkin mau sayang sama orang seperti aku No, justru dia datang ke dunia buat orang berdosa Seperti Anda, seperti saya juga kok He loves you Saya ingin ajak saudara bangkit berdiri bersama-sama Kita akan nyanyikan lagu ini Kejadian saudara ajaib Tuhan adalah Tuhan yang sangat luar biasa Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib Dan perkasa Terima kasih Tuhan Yesus Thank you for your love Kau rangkukku saatku lemah Tanganmu yang tolongku Kau pelita dalam gelahku Engkau terang jiwaku Engkau yang sembuhkan luka Engkau Tuhan hidupku Mengalilah jamainmu Mengalilah jamainmu Hatiku ku kuat karnamu Kejadian ku ajaib Ku kuat karena salimu Lebihi semua pikiranku Hidupku Sangga kuliah Sumeksi Oh 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 Hmm etics Kau rangkulku saat ku lemah, tanganmu yang tolongku, kau pelikat dalam gelapku, kau terang jiwaku, kau yang sembuhkan. Engkau yang sembuhkan luka, engkau Tuhan hidupku, mengalirlah damai-ku, hatiku kuat kandamu. Kejadian ku hajari, ku kuat karena salingmu. Lebih hidup semua pikiranku, hidupku sanggapun ia. Perkatakan buat hidup kita masing-masing. Kau membuatku indah, berharga bagimu. Terima kasih. 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 器 Taman Terima kasih. Terima kasih. Suami kiraku Hidupku Sangat mulia Suami kiraku Hidupku Sangat mulia Boleh kasih tempatan yang luar biasa Buat oleh kita Tuhan ini hidup kami Kami tahu kejadian kami ajaib Karena Tuhan kami ajaib Kejadian kami luar biasa Karena kami punya pencipta yang luar biasa Hari ini kami berdoa Buat kami bisa terus mengerti Engkau Tuhan yang Maha dasyat Maha ajaib Oleh karena itu engkau melakukan hal-hal yang luar biasa Termasuk kehidupan kami Kami bersyukur kejadian kami ajaib Kami berdoa Biar hidup kami makin terus ditenun dan diproses oleh Tuhan Untuk melihat perkara besar yang Tuhan terus mau kerjakan Perkara baik yang Tuhan terus mau kerjakan dalam kehidupan kami Bersyukur buat kasihmu Bersyukur buat cintamu Bersyukur buat kehadiranmu ke dunia ini Yang engkau lakukan buat kami semua Supaya kami boleh mengerti Ada Tuhan yang mengasihi kami Angkat tangan setengah tinggi tinggi di harapan Tuhan Di bahasaannya kami kembali ke tempat kami masing-masing Pulanglah dengan berkat dan rahmat dari Bapak Anak dan roh kudus Cinta kasih dan persentuan dalam Tuhan Yesus Pulang menyertai Sudah-sudah semua pekerjaan Sekolah rumah tangga Kesehatan Keuangan Sudah biar diberkati Tuhan Celekan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan setiap menit Setiap detiknya Dan kami Buat Buat kami terus melihat Kami dikasih oleh Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya Buat kami belajar mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya dan diberkati bersama perkata Amin God bless you Terima kasih sebelum kita pulang Mari bersama-sama berdiri Terima kasih sebelum kita pulang Bagi umat manusia, neram dunia, kalahkan dosa, telah datang harapan bagi dunia, sebuah mencinta bagi manusia. Sangju selamat, yang berbawah sejata, sangju selamat, yang meminta selamatkan. Pernah sehat ajar, Allah berkasa, Bapak yang ketah, rajakanlah. Pernah sehat ajar, Allah berkasa, Bapak yang ketah, rajakanlah. Terlalu lahir bagi umat manusia, neram dunia, kalahkan dosa. Terlalu datang harapan bagi dunia, sebuah mencinta bagi manusia. Sangju selamat, yang berbawah sejata, sangju selamat, yang berbawah sejata. Pernah sehat ajar, Allah berkasa, Bapak yang ketah, rajakanlah. Pernah sehat ajar, Allah berkasa, Bapak yang ketah, rajakanlah. Pernah sehat ajar, Allah berkasa, Bapak yang ketah, rajakanlah. Pernah sehat ajar, Allah berkasa, Bapak yang ketah, rajakanlah. Pernah sehat ajar, Allah berkasa, Bapak yang ketah, rajakanlah. Pernah sehat ajar, Allah berkasa, Bapak yang ketah, rajakanlah. Oh 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 Terima kasih.